Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kita selalu memberi kesehatan oleh Tuhan yang khaisan. Nah, pada perdihani kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya, kemarin kita telah mempelajari apa itu tentang suprastruktur dan infrastruktur di Indonesia. Nah, ini adalah korrelasinya kepada lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Kemarin kan dalam suprastruktur Indonesia ini ada Presiden, ada DPR, ada DPD, ada MPF. Nah, itu akan menjadi pembahasan kita pada kali ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Di sini ada peta konsep terlebih dahulu ya. Di sini ada Undang-Undang Dasar 1945 ini ada, bisa dilihat sendiri bagiannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kepala negara dan kepala pemerintahan, kenapa sih di Indonesia ini ada kepala negara dan kepala pemerintahan? Kenapa enggak kepala negara aja dan kepala pemerintahan aja? Karena di Indonesia ini mengalami sistem presidensial. Jadi, Presiden mempunyai dua tugas yang beriringan. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Nah, di Indonesia sendiri Presiden kita adalah Bapak Joko Widodo dan Wakil Presidennya, Kilai Haji Mahmur, Amin. Nah, Presiden dan Wakil Presiden ini saling berkolaborasi untuk untuk kepasangan tadi Indonesia ini sendiri. Nah, selanjutnya ada kepala negara nih. Kepala negara, dalam pasal 10, kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Bundara. Pasal 11, menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian. Lalu pasal 12, menyatakan keadaan bahaya. Pasal 13, mengangkat dan menerima duta konsul DPR. Pasal 14, ayat 1 dan 2, memberi kerasi dan rehabilitasi DPR, memberi amnesti dan abulisi DPR. Dan pasal 15, memberi gelah tanda jasa dan lain-lain, tanda kehormatan. Nah, selanjutnya kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan disebutkan dalam pasal 5, ayat 1, mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 5, ayat 2, menatapkan penaturan pemerintah. Pasal 17, mengangkat dan memberhentikan negeri. Pasal 2, ayat 2, membuat RUU bersama DPR. Dan mengajukan RUU ke APBN. Nah, selanjutnya kita memasuki ke Majelis Pengusyawaratan Rakyat. Majelis Pengusyawaratan Rakyat ini sendiri terdiri dari anggota DPR dan DPD. Nah, anggota DPR sendiri memiliki kewenangan. Anggota MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar berarti presiden dan atau wakil presiden dan hanya dapat memahatkan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar pasal 3. Nah, selanjutnya kita memasuki ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ini sendiri mempunyai hak. Yang pertama ada hak interpelasi. Kedua, hak angket. Dan yang ketiga, hak menyatakan pendapat. Hak amatan DPR sendiri yang pertama untuk meminta keterangan kepada kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Yang kedua, hak angket untuk menjelaskan perlaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak. Dan selanjutnya, kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air. Nah, selanjutnya ada fungsi DPR. Nah, fungsi DPR ini diatur dalam pasal 20a ayat 1. Yang pertama ada fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Nah, jadi ketika DPR membuat sebuah rancangan undang-undang harus disetujui juga oleh presiden. Yang kedua ada fungsi anggaran. Itu dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden. Dan juga fungsi pengawasan. Dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Nah, fungsi DPR ini sendiri kita tidak menampikan. Kita harus melihat antara realitas dengan teori yang ada apakah fungsi DPR ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, anak-anak bisa dianalisi sendiri apakah fungsi DPR itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, yang kedua ada Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu setiap provinsi. Nah, harusnya memang DPD ini adalah putra daerah itu sendiri. Namun tidak menampikan sekali lagi bahwasannya DPD sekarang ini banyak yang bukan dari putra-putra daerah. Jadi, banyak sekali yang tidak mengetahui kondisi strategis daerah itu butuh apa dan karena bukan putra daerah itu sendiri. Nah, idealisnya DPD ini harus dari putra daerah. Yang kedua ada DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Nah, yang ketiga ada anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara. DPD berharap mengajukan kancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, yang berkaitan dengan daerah. Nah, jadi DPD ini juga menjadi penyembunyidah rakyat untuk mengembukakan aspirasi-aspirasi rakyat di daerah itu. Karena kita ini tidak sentralistik ya. Kita ada desentralisasi. Jadi, dari banyaknya daerah-daerah yang ada di Indonesia, DPD ini juga mempunyai fungsi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Mahkamah Konstitusi, yang kedua ada Mahkamah Agung, dan ketiga ada Komisi Yudisial. Nah, yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Yang kedua, Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia, dan ketiga kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan mereka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum. Nah, yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini mempunyai tugas, yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa keunangan lembaga negara yang keunangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutuskan pembuaran partai politik. Yang ketiga, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden. Dan selanjutnya memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Nah, Mahkamah Konstitusi ini sendiri, kemarin kita sedang mendengarkan yang tentang Undang-Undang Cipta Kerja kalau misalnya tidak setuju bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Mahkamah Konstitusi ini sendiri mempunyai tugas atau andil peran apabila ada Undang-Undang yang tidak disetuju oleh rakyat bisa dijudisial review-kan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada Komisi Judisial. Komisi Judisial ini adalah lembaga mandiri yang dibentuk presiden dengan persetujuan DPR dan berguna mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keurutan, martabat, dan perilaku tim. Nah, terakhir, mungkin sebelum ditutup materi ini, kita mengambil kesimpulannya bahwasannya tadi ada lembaga-lembaga negara Indonesia ini, ada Presiden, ada MPM, ada DPR, DPRD, DPD, Komisi Judisial, ada Mahkamah Agung, ada juga Mahkamah Konstitusi. Nah, semua lembaga-lembaga ini mempunyai tugas dan warna masing-masing. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik harus bisa menganalisa apakah tugas-tugas tersebut dari setiap lembaga negaranya sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, di sini Ibu ingin menugaskan kepada kalian untuk menganalisis dari setiap lembaganya, entah itu Presiden, entah itu MPR, DPR, DPD, DPMD, KY, MA, atau MK, apakah sudah berjalan dengan baik tugasnya atau belum, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga yang maunya bermanfaat dan menghormat apabila ada kesalahan. Nah, terakhir di sini ada sebuah post. Jika kita memilih untuk tidak peduli, lebih sibuk dengan urusan masing-masing, nasib negeri ini persis seperti keranjal telur di ujung tanduk, hanya soal waktu yang akan memecah berantakan. Jadi, kita sebagai warga Indonesia sekali lagi harus respect terhadap siswa-siswa yang ada di negara Indonesia ini agar bisa mengkomparasikan teori dengan fakta itu sendiri. Terima kasih, karena di sini kita harus peduli dengan nasib negara kita sendiri untuk keberlangsungan anak cucu kita di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.